teman-teman saya duduk di korsi roda ini sudah lebih dari 30 tahun umur saya masih 17 tahun waktu itu ketika dokter kemudian memfonis saya punya kanker kelenjar geta bening yang tumbuh di tulang belakang saya kami bawa ke dokter ke orang pinter gak tau lah berapa itu IQ nya orang tapi ternyata Allah pengennya bikin saya gak bisa jalan Hai jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya enggak sekolah Hai ibu saya manggil saya nah ayo kita sholat asal Hai kamu jadi imam Hai saya bilang ibu saya Mak aku jalannya udah goyang ini Hai kalau dia bilang enggak papa Ayolah jadilah imam Hai jadilah saya imam sholat asal itu Hai ketika saya ruku di rekaat kedua saya jatuh Hai dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri saya bisa berjalan Hai ketika kejadian itu terjadi saya merasa dunia gelap Hai saya marah pada Tuhan Hai saya marah pada semua hal saya frustrasi luar biasa Hai saya mengurung diri di kamar berhari-hari gak mau ketemu orang Hai sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu Hai kemudian Hai ayah saya buka jendela Hai dia duduk di sebelah dipan saya dan bilang Hai 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 kau akan selalu 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 merasa sedih karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain Hai dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kalau mampu lakukan kau akan sedih Hai ada pilihan kedua Hai itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal Hai enggak boleh berhenti Hai karena kalau berhenti mobilnya turun lagi Hai harus terus didorong kalau kau capek nggak papa pelan tapi tetap dorong Hai jangan berhenti Hai dulu kau suka manjat tebing nggak mungkin orang lainnya manjat tebing di kamar ini Hai kau suka main teater nggak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater Hai kau suka nangkap kupu-kupu nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap Hai sudah habis itu beliau pergi Hai pergi ke kantor Hai 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar Hai saya bilang pada ibu saya ma saya mau sekolah Hai tolong panggilkan taksi Hai sejak hari itu saya dorong mobil saya Hai susahnya setengah mati Hai tapi kalau saya nggak berani dorong itu nggak sampai saya di sini Hai nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di payah kumbu itu Hai nggak mungkin saya bisa lihat Lombok New York Paris Gorontalo dan seterusnya karena untuk naik pesawat aja susah aja setelah mati Hai so teman-teman setiap orang pasti punya kesusahannya Anda pasti punya kesusahan masing-masing dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk anda sendiri Hai untuk dihadapi berhentilah berharap orang lain mengerti anda apa yang anda anda susahkan karena nggak bakalan satu-satunya cara adalah menghadapinya ketika anda berani hadapi itu maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik yang akan membuat anda memantul tinggi ketika anda dihempaskan kebawah Jangan pernah takut pada kesusahan yang anda hadapi apapun itu jangan pernah menyerah selamat mendorong mobil anda thank you